Halo netizen, ini adalah Mitsubishi New Expander Facelift dan ini merupakan yang varian Sport ya. Jadi ini varian di bawah, varian Ultimate yang paling atas. Nah, sama seperti yang varian Ultimate juga, untuk varian Sport ini juga mendapatkan facelift yang major banget. Jadi desain mukanya ini udah berubah. Jadi mengikuti desain Mitsubishi yang terbaru, yang tetap Dynamic Shield tapi jadi lebih modern dan kelihatan seperti Mitsubishi Outlander yang udah ada di luar negeri ya. Untuk yang tipe Sport ini juga grillnya itu, dia warnanya hitam Metallic seperti ini yang ada glitter efek jadi kelihatan lebih cakep. Untuk lampu, ini juga berubah total. Jadi ada lampu senja di bagian sini yang senenya sekarang jadi di atas. Lampu utamanya juga berubah sekarang menjadi bentuk huruf T seperti ini dan ada 3 buah projector untuk lampu dekat dan lampu utamanya. Nah, di bagian bawah juga ada aksen undergird dengan fog lamp yang masih bola. Maju ke samping, ada perbedaan di bagian velgnya. Jadi untuk tipe Sport sekarang menggunakan velg. Yang ukuran masih sama, 16 inci cuma sayangnya sekarang menjadi single tone yang dimana untuk pasar Indonesia yang lagi demen-demennya dual tone kayaknya agak sayang ya. Ya, banyak yang bilang ini pelognya seperti pelognya Galan Hiu tapi entah kenapa jadi agak downgrade ya. Dan tampak dari bannya ini juga berubah sekarang dia menggunakan ban 195 jadi sedikit lebih ramping tapi tebelnya nambah jadi 65 kalau yang sebelumnya kan 205-55. Untuk rem depan tetap disc brake di belakang tromol dan sudah ada ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Lanjut ke sampingnya lagi khasnya tipe Sport ya dia. Spionnya tuh suwarna bodi, ada lampu sen juga dan dia nempelnya di pintu. Ada window line yang chrome tapi door handle-nya suwarna bodi. Di bagian bawah juga ada list warna silver seperti ini. Rem belakang tetap drum brake atau tromol. Dan sama seperti bagian depannya, bagian belakangnya juga berubah total. Jadi pintu bagasinya ini sudah beda jauh dibandingkan expander yang lama. Dia jadi mengikuti desain Mitsubishi yang terbaru. Jadi nggak ada kesan X lagi di bagian belakang ini. Lampu belakangnya juga berubah. Jadi ada LED bar bentuk huruf T gini dan lampu remi sekarang LED. Lampu sen bohlam tapi lampu mundur tetap LED. Emblem juga posisinya berubah. Ada emblem expander dan emblem sport di sebelah kanan. Terus di bagian reflektornya juga sekarang jadi vertikal ya. Bukan horizontal lagi. Jadi mengikuti ala-ala expander cross gitu. Di bagian bawah juga ada aksen underguard yang warna silver seperti ini. Dan ada sensor parkir dua titik. Ada kamera mundur juga di sini. Dan kaca belakang ada wiper dan ada divogger. Lengkap dengan hemus top lamp serta antena syarfin. Untuk pembuka bagasi juga sekarang jadi pakai tombol. Bukan pakai tuas manual lagi. Dan lampu plat tombolnya juga berubah jadi LED. Untuk bagasi tetap sama seperti yang facelift pertama atau yang pre-facelift ya. Jadi tetap lega. Dan di bagian bawah lantai bagasi ini juga tetap ada tempat penyimpanan yang banyak seperti ini. Ada sekat-sekatnya. Jok belakang juga bisa dilipat 50-50 seperti ini. Atau direbahin. Kalau ini yang paling tegak. Di sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada tempat penyimpanan terbuka. Sama ada. Toolkit yang tempat penyimpanan itu super rapi. Oke. Sekarang kita tutup aja yuk. Oke sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si New Expander ini. Untuk mesin tetap sama. 1500 cc 4 silinder dengan teknologi Mi-Vec. Tenaganya 104 PS dengan torsi 140an newton meter. Jadi soal mesin masih sama tapi yang baru adalah transmisi otomatisnya sekarang mengurangkan transmisi CVT. CVT meninggalkan transmisi tall converter 4 speed kayak yang punya gue gitu ya. Untuk transmisi manualnya tetap sama ya. Manual 5 percepatan. Untuk ruang mesinnya juga untuk yang warna merah ini udah dicat. Di cupnya juga udah ada peredam. Jadi overall ini masih cukup oke. Oke sekarang kita lihat ke interior depan dari Mitsubishi New Expander facelift yang varian sport ya. Nah untuk di varian sport ini juga sama seperti varian ultimate-nya. Dashboardnya itu sekarang berubah ya jadi garis-garis rata gitu dan jadi keletaan lebih mewah. Serta hilangnya panel jahitan palsu. Sekarang jadi soft touch beneran dengan aksen coklat. Joknya juga sama seperti varian ultimate ya. Dia ada diamond pattern seperti ini. Tapi untuk sport dia warnanya hitam dan tetap fabric ya belum kulit. Pengaturan jok juga tetap sama. Manual semua ada pengaturan ketinggiannya seperti ini. Dan bisa diatur maju-mundur juga pastinya. Oke sekarang kita masuk dulu. Nah untuk setir dari Mitsubishi Expander yang tipe sport ini juga berubah. Sama seperti varian yang ultimate dia. Setir baru tengahnya bulat seperti ini mirip seperti setirnya Evo 10 ya. Ada yang bilang tetap dilapis kulit dan di sisi kiri sama sisi kanan dia ada panel perforator seperti ini. Ada tombol pengaturan audio di sebelah kiri dan ada voice comment sama pangkat untuk telepon. Di tengah ada airbag dan klakson. Tapi untuk varian sport dia belum ada gross control seperti varian ultimate. Ini pengaturan setir tetap sama, tilt dan teleskopik tetap ada. Di belakang setir ada switch lampu, switch valkland, dan ada switch wiper dengan intermittent timer dan pengaturan wiper belakang. Speedometer juga berubah jadi ada aksen biru di pinggirannya gitu dan jarumnya kelihatan lebih mewah gitu. Dan ada menu-menu baru atau tampilan baru di MID-nya yang tetap menggunakan LCD ya. Dia ada tampilan auto stop and go, sudah berapa lama aktifnya. Jadi, Xpander yang baru ini punya fitur auto stop and go atau istilahnya idling stop start ya. Jadi, mesinnya bisa mati di lampu merah untuk menghemat BBM. Lanjut ke sebelah kanan. Ada ventilasi AC yang modelnya lebih ramping gini, sama ada tombol info untuk ganti-ganti MID. Ada start-stop engine button di sini, ada pengaturan spion, pelipatan spion, dan ada tombol-tombol baru. Contohnya, tombol auto stop start untuk mematikannya. Misalnya kita nggak suka gitu ya. Dan ada dua tombol kosong, dan ada tombol untuk mematikan stability control. Di bagian bawahnya juga ada laci kecil. Untuk pedalnya masih model gantung, dan walaupun ini manual, tetap dikasih footrest untuk naruh kaki kiri ya. Ada tuas muka kap mesin di sini. Door trim juga berubah, setengah ya. Jadi, di bagian sini tuh ada panel empuk warna coklat seperti ini. Di bagian armrest juga, door handle-nya tetap chrome. Dan ada panel karbon di sekitar power window switch. Ada central locking juga, door pocket sama kap holder tetap sama, dan ada speaker. Di bagian pilar A juga ada tweeter. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang ada card holdernya. Spion tengah tetap manual dimming. Ada lampu kabin yang masih belum berubah, yang agak jadul ini. Dan ada sun visor kiri dengan cermin. Grab handle tetap sama, seatbelt belum bisa naik turun. Tapi untuk headrest, ini bisa. Head unit juga berubah, jadi ada aksen floating gini. Tapi fiturnya tetap sama seperti yang facelift pertama ya. Ada pada Apple CarPlay dan Android Auto. Sudah ada kamera mundur juga. Dan pasti sudah ada radio dan Bluetooth. Di bagian bawahnya ada ventilasi AC model baru. Ada tombol hazard. Panel AC juga berubah sekarang menjadi panel digital seperti ini. Dengan adjuster yang model toggle switch seperti ini. Yang sebelah kiri speed. Di sebelah kanan ada buat temperaturnya. Dia juga belum climate control, jadi masih AC manual kayak yang lama. Cuma panelnya aja yang diubah. Ada tombol debugger belakang, max cool, mode AC, terus ada arah AC-nya juga, sirukasi udara, dan off. Cuma untuk di versi yang facelift ini, dia belum ada debugger depan. Jadi yang tadinya ada, sekarang jadi nggak ada. Karena ada satu tombol di sini dan kalau kita mainin mode-nya, ini nggak bisa diarahin ke kaca depan. Walaupun di bagian atas tetap ada lubang untuk debugger depannya. Pasti untuk export tetap lengkap lah ya. Di bagian sini juga ada power outlet 12V dan ini ada USB untuk koneksi ke head unit. Yang aslinya ini ada cover cuma mungkin ini di, namanya mobil display gitu ya. Udah patah nih. Ya, mobil pameran. Di bagian sini ada tempat penyimpanan di sebelah kiri dan ada kart holder yang baru di sini. Ada tempat penyimpanan kecil di kanan dan di kiri. Dan untuk yang tipe sport ini tetap ada pilihan transmisi manual 5 percepatan ini yang ini juga cukup enak. Perpindahan giginya. Dan untuk masuk gigi mundur juga kita angkat lockout ini ke kiri dan ke atas. Nah, cuma untuk yang versi manual ini, kita nggak dapat elektronik parking brake. Kalau misalnya kita beli tipe sport yang transmisi otomatis CVT itu, dia dapat elektronik parking brake. Dan center konsolnya ini berubah. Nah, jadi sekarang untuk yang Matic tipe teratas-teratas ya, yang Sport Ultimate dan yang Expander Cross. Yang transmisi otomatisnya dia menggunakan elektronik parking brake. Tapi untuk yang manual ini, dia parking brake-nya tetap yang lama. Ada cup holder di tengah sini dan ada tempat penyimpanan yang masih model slider seperti ini. Relasi kecil di belakangnya dan di dalam sini tetap ada power outlet 12V. Nah, kalau yang pakai elektronik parking brake kan dia konsolnya baru ya. Dia jadi ada konsol box dengan armrest di atas sini. Di sebelah kiri sini ada tempat penyimpanan terbuka dan ada glove box yang lumayan lega. Di bagian bawah juga tetap ada laci penyimpanan dengan ukuran 2 kg seperti ini. Masih sama seperti yang lama. Oke, cukup segitu dulu untuk di bagian depannya. Sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Nah, untuk kabin tengahnya juga ya masih mirip-mirip seperti yang lama lah ya. Dan kelegaannya juga mirip. Jadi ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada ruang sekitar 4 jarian lah. Jadi masih lega dan di kolong jog depan itu juga rongganya lega. Jadi kita bisa selonjuran banget. Ada seat back pocket di kanan dan kiri dan ada yang sedang sama kecil di atas sini. Terus di bagian atas ada AC double blower yang kenopnya baru. Udah itu doang. Di bagian kanan sama di sebelah kiri ada grab handle yang... Ini udah agak kotor ya mobil pameran dah ya. Nah, di tengah sini juga jognya sama seperti yang depan. Masih fabric dengan diamond pattern seperti ini. Di tengahnya juga ada armrest yang sekarang jadi ada cupholdernya. Kalau yang lama kan nggak ada dan bisa dijadiin jog tengah juga. Ada input isofix. Terus untuk di bagian door trim masih sama seperti yang lama. Cuma sekarang dia ada panel soft touch baru, panel carbon fiber ala-ala baru. Door handle tetap chrome dan ada ini juga ya, speaker dan cupholder. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris ketiga. Nah, sekarang kita mau masuk ke baris ketiganya. Untuk pelipatannya juga sama dia modelnya tuh one touch tumble. Gampang banget dan set tinggal masuk aja. Oke, ini kita tutup dulu dan kita duduk di belakang sini. dan kita rebahin sedikit juga. Oke, untuk di belakang sini juga masih lega ya. Ini adalah posisi jog baris kedua yang udah dimajuin. Ini yang paling mundur, kelihatan ya kalau dimundurin pull ya, ya abis gitu ya. Untuk di yang di belakang posisi yang paling maju masih ada dua jari. Oke, dan untuk headroom masih ada dua jari lah ya, tiga deh, tiga jari untuk tinggi gue yang 170 cm. Jadi masih lega. Di belakang sini juga ada headrest adjustable, seatbelt, tempat penyimpanan di atas sama bawah, dapat grab handle juga. dan di sebelah kanan ada grab handle lagi sama tetap ada power outlet 12V di bagian sini. Oke, kita coba segitu aja untuk di bagian kabin dalamnya Mitsubishi New Expander Facelift yang varian sport. Oke, yuk kita lipat aja dan kita keluar. Dan kita balikin lagi jognya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mitsubishi New Expander Facelift tipe sport tahun 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.